Memang dari iklan Malaysia yang lucu, yang sedih, selalu ada pelajaran guys, itu yang keren menurut aku. Kalau Indonesia itu bikin iklan biasanya dia menunjukkan epic comment, ngerti gak sih? Kayak editan yang kayak iklan marjan, kalian harus nonton iklan marjan Indonesia itu kayak, uh, heboh banget gitu, editannya bagus banget. Kalau ikan Malaysia, dia itu mengedepankan nilai, mengedepankan manfaat, dan juga pelajaran gitu. Ada plus-plusnya satu sama lain sih. Oke guys, kembali dengan video reaction aku malam hari ini. Dan di video kali ini guys, aku mau kembali lagi reaction iklan raya Malaysia. Tapi kayaknya ini bukan iklan sih, lebih ke kayak film pendek raya gitu. Jadi ini ada persembahan dari Proton yang berkolaborasi dengan Little Joe. Jadi dua brand itu membuat sebuah film raya, yang menurut subscriber katanya itu sedih banget. Judulnya surga ku. Nah, kelihatan sih dari judulnya kali ini bakal sedih gitu. So, aku berasal banget. Jadi sekarang kita langsung tonton saja videonya. Tapi sebelum itu, teman-teman yang berhubungan di channel ini, jangan lupa klik klik subscribe. Yang akan juga lonceng untuk ke sini, supaya tidak ditinggalan setiap kali aku upload video ke Youtube. Oke, sekarang kita play videonya. Jangan lupa klik subscribe. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mungkin istrinya khawatir ya, karena suaminya kayak workaholic gitu. Kerja berlebihan sampai jam 2 malam, 3 malam. Arahan pekin Ibrahim. Mak, bila kita nak beli barang-barang raya ini? Mak dah telefon. Dia pesan dia punya kuih-kuih favorit itu. Bukankah tahun ini balik kampung abang? Bukan hari itu abang kata kampung saya ke? Lagipun, abang nak balik kampung abang pasal nak jenguk mak ke? Pasal nak lepak dengan kawan-kawan? Seperti ini, suaminya sabar deh. Mana ke si tipikal yang kayak mengalah gitu? Dah. Baikkah itu? Halo abang. Abang dah ada bayar bil wifi tak? Abang kenapa tak bayar abang? Sekarang ini nak buat apa pun susah. TV tak ada nak buat kerja susah. Abang tolonglah bayar bil. Abang lupalah itu kan? Abang lupa pula nak bayar bil belah ini. Apalah kejap-kejap lagi abang bayar. Okey, abang. Sekarang ini bil air, bil elektrik semua abang bayar tak? Abang fokus kat kerja tapi kat rumah ini macam mana? Abang tolonglah fokus kat kita sikit. Abang kerja, punya kerja, gaji tak naik-naik. Kalau macam itu carilah kerja lain. Okey, okey. Abang tolonglah abang. Selamat tinggal. Kayaknya dia ada masalah ekonomi gitu guys sih guys. Laki-laki kalau bilang gak apa-apa itu biasanya ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Istrinya lagi kan? Oh emang. Dia punya. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Pandai mak pakai handphone, telefon mi. Manalah mak reti nak. Kebetulan hari ini kan. Mak ada temu janji kat klinik ambil ubat. Biasalah dengar mak cik kia lah siapa lagi kan. Kalau bukan dia yang tolong mak. Sampaikan terima kasih dekat mak kia, mak. Raya nanti mi balik tak nak? Tengok dulu mak. Tapi rasanya macam tahun ni balik kampung Sofia. Takpelah sayang. Anak mak tak balik pun takpe. Alah. Mak bukanlah sakit teruk sangat. Ni. Dah elok? Dah sihat? Tak dengar suara mak ni? Alhamdulillah. Baik mak. Tengoklah mak eh. Lepas-lepas raya ketiga ke. Maik balik lah sana. Mak jaga diri ya nak ya. Dah. Mak jangan risaukan mak tau. InsyaAllah mak okey. Makan ubat okey. Mak pergi dulu ya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumussalam. Kita doang gue mau nangis. Hmm. Ni kayaknya jalan ceritanya tu kayak ada masalah sama istrinya gitu. Buat betul? Ini kita bawakan awak kek. Kita buat sendiri tau. Eh terima kasih lah. Susah-susah je. Bukannya apa sebab takut tak sempat. Tak sempat? Nak pergi mana? Kan raya. Kita nak pergi shopping. Shopping raya. Lepas tu kita orang semua satu family. Nak pergi Cameron Highlights. Beasnya. Untunglah. Tak dengar lah. Bukannya apa. Kita orang memang setiap tahun kita orang suka beraya tempat lain-lain. Suami memang perangai macam tu. Ha ha. Terus di mana untuk suaminya? Awak tak balik raya? Ada. InsyaAllah. Ini tunggu Amir buat keputusan. Tengok lah macam mana nanti. Ha ha. Ha ha. Okey lah. Nanti kita jumpa lah. Terima kasih. Tasolok raya. Selamat raya. Maaf. Zahir batin. Maaf. Zahir batin. Baik. Terima kasih diri. Assalamualaikum. 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 Eh mungkin si istrinya tu kayak iri gitu mungkin enggak sih sama kehidupan orang lain. Ini Abang Sofia nak cakap dengan Abang sikit boleh? Ini depan kita dah raya Abang. Rumah ni satu benda pun kita tak beli lagi. Abang pula asyik-asyik sibuk. Balik lambat nak jumpa pun susah. Apa yang Abang busy sangat yang tak boleh spend time dengan kita sikit pun. Macam mana ini Abang? Kenapa Abang nak cakap? Jangan risau. Nanti kita pergi beli. Tanya lah nanti tu bila? Takkan kita nak tunggu malang raya baru nak beli? Semua benda kena buatlah semenit. Abang macam tak nak raya saja dengan kita. Abang kalau tak nak raya tak apa. Kita duduk saja di rumah. Tak payah balik kampung ke tak payah. Abang tak nak tidur lagi. Sebab Abang tengah sibuk sangat dengan kerja ni. Nantilah. Nanti kita pergi beli. Abang gaji tak masuk lagi ni. InsyaAllah besok masuklah tu. Sabah sikit eh. Nanti balik tidur nih. Penat sangat. Hmm kasihan. Nih. Nanti tidur. Dia capek kerja terus pulang ke rumah. Dapat banyak banget tuntutan sebagai suami. Kayak gue sebagai laki-laki bakal ngerasain banget sih. Jangan lambat lah. Jangan lambat. Sayang dah siap belum? Kita nak pergi beli barang raya ni. Sambil-sambil Abang nak pergi servis kereta. Takpelah. Abang nak pergi Abang pergi. Sofie aduk kat rumah. Kenapa sih ceweknya ni kayak problematik gitu ke sih? Kenapa ni? Abang nak pergi beli barang raya ni. Abang kata selama ni awak yang sibuk nak pergi barang raya kan? Cuma lah. Apa ni? Abang, Sofie tak fahamlah. Semua benda kena ikut kepala Abang. Abang selama ni Sofie ajak pergi keluar, pergi beli, abang sibuk, sibuk. Abang lagi sibuk, lepas tu nak balik kampung, ikut Abang juga. Balik kampung Abang. Semua benda kita kena ikut Abangnya kepala. Habis Sofie ni macam mana? Eh, Abang. Jiran kita yang lain tu. Ini salahnya. Suami dia orang, at least ada untuk dia orang tahu. Tanya khabar, ada, datang, bawa dia orang kulu-kulu. Macam isteri. Sofie dah rasa macam apa ni duduk di rumah macam tunggul. Abang tak ada. Orang rindu, tak boleh buat apa. Jangan bandingkan hidup orang lain dengan hidup awak lah. Mereka nak beli apakah? Raya di mana? Itu hak mereka. Mereka mampu. Cikgu, cuba awak bersyukur dengan apa yang awak ada sekarang ni. Ini rezeki Allah bagi kepada kita ni bersyukurlah. Saya dah cakap kepada awak banyak kali saya ni sibuk sikit, banyak kerja, gaji pun baru saja dapat. Takkan itu pun susah awak nak faham? I feel you sih, gue kayak sebagai laki-laki gue ngerasa ini banget, kayak... Sayang, tahun lepas, kita raya kat mana? Kampung awak, kan? Apa salahnya kalau kita raya kat kampung saya, tahun ni? Boleh, Abang? Sofya boleh berfikir. Tapi kadang-kadang Sofya kena fikir untuk di sendiri. Jadi kalau tahun ni, Abang berkeras juga, kita tak payah balik kampung mana-mana. Padahal tahun kemarin katanya, balik ke kampungnya Sofya ya. Sekarang abangnya minta hak untuk balik ke kampungnya dia, karena mungkin ibunya lagi sakit gitu. Sekarang dia pengen kayak nengok ibunya gitu gak sih? Kadang memang kalau lagi udah menikah itu kita harus menurunkan ego kita sih. Ngerti gak sih? Kita gak boleh yang namanya... Pementingan kepentingan pribadi doang gitu. Kita harus... Karena dua orang, kan? Kita harus selalu mengerti satu sama lain gitu gak sih? Karena kurang sabar gimana suaminya ya? Marah aja dia panggil awak tadi gue dengar. Awak tuh setau gue kayak perkataan yang sopan banget gitu gak sih? Hai, Proton. Aku disini. Bawa aku ke kembali ke Proton Sofya. Oh ini kayak smart. Pargoi itu pas Ramadan bareng misdap goreng coy. Pastinya bikin Ramadan moment in my life. Ini guys, Proton ini kayak smart car gitu ya. Gue pernah liap sen juga. Apa tu? Mami, Daddy, enak tuh. Oh dulu. Ini bayangan dulu waktu kayak... Mangi kan? Mangi sangat. Oh ini mungkin ya little apa sih? Tadi little apa sih? Little joe ya? Mungkin itu little joe ya? Produk little joe gak sih? Okay, ini kucing kereta. Alright, terima kasih saya ucapkan kerana sedih senang kami. Selamat hari raya saya ucapkan. Okay, hati-hati balik mandu bang. Nanti abang boleh terus ke kaunter bayaran eh. Okay. Terima kasih. Sama. Kita lihat mereka balik ke mana atau mereka diam di rumah aja. Terima kasih, Daddy sebab dah belikan baju raya untuk Mami dan Kaila. Sama-sama. Daddy, nak duit raya boleh? Makan dulu. Baru dapat duit raya. Okay. Mami, nak biskut tu? Terima kasih. Sama-sama. Yelah, kenapa macam itu sekali? Kan nak bazir? Tak apa, tak apa. Bagi saya setelkan. Mami, Daddy, kenapa pilih tak balik kampung? Kaila nak balik kampung. Di sini tak best lah. Di kampung lagi best. Boleh jumpa Mak Tok dan Nenek. Boleh minum api. Daddy, telefonlah Mak Tok. Mummy, telefonlah Nenek. Awak dah telefon Mak dah. Belum sempat lagi. Rasanya lagi elok kalau Abang yang telefon. Ini punya telpon duluan. Assalamualaikum, Mak. Kok diem sih? Bumi yang meninggal, Kak. Masih lagi ya. Masih lagi ya. Ini lah ini punya. Mereka datang pagi tadi, bawa kuih raya, panggil-panggil dia, kita terserah awak. Allah kami sayangkan dia. Allah kami maafkan pada hari yang baik. Kami rindu, Mak Kiyah. Mak Kiyah nak bagi Amir ni. Amir kena ambil ni. Untuk Amir ni. Takpe, Mak Kiyah. Memang tiap-tiap bulan Amir menghasilkan wala-wala. Untuk Mak Kiyah. Untuk Allah maaf. Tak boleh, Amir. Ini banyak-banyak sangat ni. Memang Kiyah tahu tau. Amir ni kerja siang malam. Semata-mata kumpul duit. Tiap-tiap bulan kasih. Di ruang Mak. Mak Kiyah tahu. Ini banyak sangat. Mak Kiyah guna pun tak banyak setakat. Apa tu? Bawa dia pergi klinik. Ayalah makan minum dia semua. Baru ni dia minta. Beli baju raya baru. Dengan kuih raya yang dia suka tu. Mak Kiyah gunalah duit ni. Amir kena Amir ni. Tolong. Mak Kiyah duit boleh cari. Duit ni tak ada nilai pun dengan masa yang Mak Kiyah bagi untuk jaga syurga saya tu. Terima kasih Mak Kiyah eh. SubhanAllah. Betul apa harwa Mak Amir. Dia katakan Mak Kiyah. Amir ni anak yang baik. Amir ni selalu ingatkan dia. Ya Amir. Dia beritahu Mak Kiyah semua tu. Dia kata. Amir ni anak yang soleh. Mak Kiyah kena sampaikan pesan ni pada Amir. Harwa Mak Amir. Harwa Mak Amir. Dia maafkan segala dosa-dosa Amir. Tiap-tiap hari tau. Tiap-tiap hari ni dia cakap kat Mak Kiyah benda tu. Ya. Mak Kiyah doakan Amir. Istri Amir. Anak Amir semua ya. Selamat dunia akhirat. Amir. 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 Mak Kiyah minta diri dulu. Amir. Amir. Buat minta diri dulu lah. Ingat pesanan ni. Kalau mahu bahagiakan isteri. Bahagiakan anakmu. Macam mahu bahagiakan makmu juga. Soh pahalanya Amir. Assalamualaikum. Terima kasih Mak Kiyah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kenapa Abang tak beritahu Sufiyah? Abang Sufiyah minta maaf Abang. Sufiyah tak tahu. Kalau Sufiyah tahu, tak mungkinlah. Sufiyah minta maaf Abang. Sufiyah tak tahu. Abang kalau berat sangat beban Abang, Abang kena beritahu Sufiyah. Sufiyah boleh tolong. Sufiyah rindu Abang. Abang minta maaf. Sufiyah. Abang janji. Abang akan cuba bahagikan masa untuk sayang dengan anak. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Nangis lagi gue. Tidak ada hanya kekayaan atau kejayaan yang mampu menggantikan saat-saat. berbahagia bersama harganya orang yang tersayang selagi mereka masih ada, wih keren banget ini direkturnya Pekini Ibrahim terima kasih buat para tim yang udah menyisakan menjisakan apa sih menciptakan karya ini inspirasi banget seles-seles buat Proton dan juga Vitojo semoga produknya makin dicetil rakyat-rakyat waduh ternyata gak bisa gue nangis ya memang gak boleh ditahan sih bahaya juga, ternyata si abang ngamir ini selama ini dia kurang waktu dengan istrinya itu karena dia memprioritaskan ibunya yang kebetulan lagi sakit bahkan sampai meninggal dunia gitu jadi pelajaran banget sih buat aku nanti aku bakal jadi calon suami untuk istri aku harus belajar bahwa bingung juga sih mana yang lebih prioritas antara istri dan ibu ketika posisi kita udah menikah tapi keadaannya barusan kan ibunya sakit jadi menurut aku ibu tetap menjadi prioritas terlebih dahulu tapi salahnya si abang ngamir disini dia gak terbuka gitu sama istrinya gak terbuka soal keuangan soal hal-hal lainnya tertutup lah gitu sehingga si istrinya menuntut waktu terus istrinya menuntut untuk bang ngamir ini selalu ada untuk dia padahal di belakang si abang ngamir ini ternyata dia menghabiskan harta uang segala macem untuk ibunya yang kebetulan memang lagi sakit gitu ini pelajaran yang perlu kita ambil dari video ini bahwa kita harus terbuka guys sama pasangan kita kita harus bener-bener terbuka kita harus transparan gitu gak boleh ada satu hal yang ditutup-tutupi pun itu buka kabar duka sekalipun kita harus bagi dengan orang-orang terdekat gitu karena biar mereka paham biar mereka tahu keadaan yang sebenarnya dan biar tidak jadi salah paham ngerti gak sih berat juga iklan ini di akhir-akhir awal-awal tadi memang ceritanya kayak monoton gitu tapi di akhir puncaknya klimaksnya ternyata dapet juga nih feel sedihnya setelah saya perhatikan genre jalan cerita dari iklan-ikan Malaysia tahun ini tuh mirip-mirip tau gak sih tidak jauh dari hubungan anak dengan orang tua anak dengan istri kemudian kehilangan sosok orang tua kehilangan orang tersayang kayak gitu jalan ceritanya tahun ini mirip banget gitu hampir semua iklan-ikan yang aku tonton itu jalan ceritanya kayak gitu bagus sih cuman aku harap aku bener-bener berharap ikan-ikan raya di Malaysia tuh ceritanya lebih beragam lagi aja kayak satu jalannya sedih yang satu happy gitu atau mungkin apunya gak tau karena mungkin ini yang di request mungkin temen-temen di Malaysia pengennya aku reaksiin yang sedih-sedih gitu jadi mereka request yang ini kalau di tahun-tahun 2021 dulu aku sering banget reaksi iklan-iklan-nya kayak lucu gitu kelakar gitu konsepnya kayak happy kalau yang ini tuh kayak lebih kayak sedih gitu tapi banyak pelajaran memang dari iklan Malaysia yang lucu yang sedih selalu ada pelajaran guys itu yang itu yang keren menurut aku kalau Indonesia tuh bikin iklan biasanya dia menunjukkan epic moment mengerti gak sih kayak editan yang kayak ikan marzan kalian harus nonton ikan marzan Indonesia tuh kayak uh heboh banget gitu editannya bagus banget kalau ikan Malaysia dia tuh mengedepankan nilai mengedepankan manfaat dan juga pelajaran gitu untuk kita semua tentunya yang menjadi lebih baik ada plus-pidusnya satu sama lain jadi terus buat dunia periklanan Malaysia dan juga buat produk-produk yang berusaha mengiklankan produknya semoga semakin laku semakin laris dan semakin dicintai tidak hanya oleh warga Malaysia tapi oleh seluruh dunia itu saja video kali ini karena ini udah malam ini udah jam 1 jam 2 mungkin jam 2 malam gitu aku sambil nunggu sama bikin video dulu so saya ada PRP pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye